Minta dulu, wow, ceritanya sangat luar biasa, wow, gue mungkin bisa bilang dari semua yang gue dengar kayaknya lu yang menurut gue Menurut gue, karena gue juga pernah ngerasain rasanya dibully pas SMA dan itu juga cukup berat untuk menghadapi itu, gue tahu rasanya, jadi menurut gue itu bisa, ya lu mungkin ya, gak tahu itu masih persepsi gue ya dari mata gue Ini menurut gue, ada tiga orang dari kalian yang kasusnya belum seberat itu sampai masuk ke titik bunuh diri Sisanya cukup berat, berat tapi gak seberat yang lain, tetap berat tapi gak seberat yang lain Menurut aku, orang yang bunuh diri itu sebelum akhirnya aku punya pengalaman kalau orang terdekat yang mengalami hal seperti itu Misalnya nih, orang kan biasanya pasangan remaja yang masih labil gitu, baru diputus cinta doang, terus udah bilang pengen bunuh diri, nangis-nangis, itu kayak menurut aku tuh kayak receh banget gitu kan Masih permukaan lah ya Iya, cuman setelah akhirnya aku mengalami orang terdekatku dengan aku mengenal belia juga seperti itu Dan aku juga belajar, sedikit belajar tentang psikologi Jadi aku kayak nangkap juga, ya jadi kapasitas orang untuk terima entah itu hinaan, ataupun bahkan perkataan yang mungkin menurut kita kayak standar aja gitu ke dengarannya Itu gak bisa kita, apa ya, gak bisa kita, gak bisa kita, itu tuh cuma receh dong, itu aja Gak bisa dianggap remeh lah ya Baper Sejahatannya kayak gitu Sejahatannya selalu baper, iya, gue setuju Jadi kayak gitu sih Kalau misalnya gue mau nanya tadi, pas di awal Tommy bilang kalau menurut lo orang yang bunuh diri itu lemah, menurut gue itu gimana? Jujur gue tadi, gue bilang karena ditanya, menurut lo orang yang membunuh diri gimana? Gue jawab, menurut gue orang yang membunuh diri adalah orang yang mudah menyerah dalam hidup dia Itu menurut gue Kenapa? Kenapa gue bisa bilang itu? Karena gue, ya gue bicara itu berkaca dengan diri gue sendiri gitu Gue berusaha untuk semaksimal mungkin tidak mudah menyerah Walaupun emang ada masa-masa tertentu yang gue, ah ini susah banget ya Kayaknya udah deh gue give up aja deh Tapi gue semaksimal mungkin, sebisa mungkin tidak menyerah Nah, makanya gue bilang, bisa gue bilang Gue bisa bilang, orang yang mau bunuh diri itu cukup cepat menyerah Tapi Ada dari situ ada yang mau nanggap Nah, iya Dan masalahnya gini sih yang gue tangkep, kalau dari Tommy ya It's all about mindset gitu loh Dia nggak mikirin external parties atau orang-orang sekitar Pasti kan banyak, apa ya Faktor-faktor tertentu Faktor X yang akhirnya buat dia tuh pengen bunuh diri gitu Benar Sebenarnya tuh, ya siapa sih yang mau bunuh diri? Sakit gitu loh Nggak segampang itu Apalagi, bunuh diri aja pasti mikir dong, betulnya apa Ya nggak? Pasti Kan ada yang mau minum minum racun Gantung diri Gantung diri Gantung adi Sekompleks gitu loh Jadi Oke, kalau misalnya menurut Pak Joko sendiri ya Nggak Pak Menurut saya ya Gimana Pak Orang bunuh diri itu Imannya dikit Tuh, imannya dikit Karena Emang dilarang sama agama kan Iya Peran bunuh diri itu Kalau di dalam perlumah kita Oh, kali ini keban kita Gimana cara ini biar Supaya kedepannya lebih baik Gitu aja sih Agak susah sih ya Kalau udah masalah bawa iman dan agama Ya Karena tidak semua orang Dimimpun memiliki iman yang sebagus Bapak Atau sekuat Bapak Dan juga tidak semuanya Mungkin kayak kamu kan Kayak father figurnya Memberikan kayak Oh kamu harus lagi sholat Wajib ibadah gitu-gitu Kan nggak semuanya seperti itu Bahkan Kalau kita ngeliat mata kepala sendiri Mungkin kayak kamu Father kamu abusive gitu kan Apakah kita abusive ke mama kita Ya pasti kan kita juga kayak Ngapain hidup Gue cuma selama hidup Gue 25 tahun, 30 tahun ke depan Hanya untuk ngeliat emak gue digebukin gitu loh Pasti kan ada pemikiran seperti itu Kayak ngapain gue dilahirin Cuma buat gini doang Gitu Jadi kalau Iman itu kan Karena masing-masing Cuma lu doang yang tau kan Saya nggak tau kamu Iman nya seberapa Ya kan Berapa persen Ke Jawa Muli Mulut lo Menurut gue ya Kalau gue sih Menurut gue Kalau kayak Bunuh diri itu Yang penting sih Biasa kalau misalnya Gue liat orang tuh Kayaknya tuh mereka Kurang ada bantuan Dari yang lain Yang lainnya tuh Malahan Bisa jadi Bisa jadi Bener Tapi makin neken Iya Faktor luar tuh Tinggi banget lah Berapa persentase buat Lingkungan sih Lingkungan 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 Pertemanan Gak ada teman di saat Susah Kalau Bulu diri itu Ya Entah pilihan terakhir Atau Pilihannya tidak sama sekali Iya Gue nggak ngerti sih Maksudnya kadang orang mikir sih Ya Suicide Is The way We escape from reality But It's not the way to end the problem Ya Ya But Ya Itu personal banget sih Kalau mau ngerti Cerita masing-masing aja Tadi beda banget Makanya jadi Dari tadi udah Banyak diskusi seperti ini Ovi boleh Pilih lagi Pilih lagi Siapa yang benar-benar kayak pernah Mencoba 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 Pilih Hmm Boleh gue minta Oke Wow Udah ya Ya dari Dari Obrolan kita tadi sih Emang Susah ya Semua punya problem masing-masing Semua punya argumen masing-masing Aduh Gimana ya gue nggak Bingung gue menentukan Ini nih Eee Tapi kalo emang harus di Coba Eee Emang Harus diberikan satu Gue akan kembali ke pilihan pertama gue Oke alasannya boleh Hah Boleh gini Iya Alasannya kenapa? Eee Eee Pertama Eee Ini Based dari Pengalaman gue ya Ketemu orang ya Gue Sering Kurang lebih cukup lah Sering banyak ketemu orang Tanya-tanya Ngobrol Biasanya Orang yang 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 mau Yang punya Cukup punya gangguan akan mental Itu tuh orang Sebenernya susah untuk mengutarkan sesuatu Tapi gue melihat Beberapa dari kalian Cukup bisa untuk Speak up Untuk menyatakan perasaan kalian Walaupun emang ceritanya berat Ada satu orang yang 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 Ya Kamu Menurut gue ya Ini dari gue sendiri Kurang Kurang bisa Eee Menjelaskan sebenernya Ya kan Dari Dari semua Dari kata-kata Dari cerita yang gue tangkap Semua jelas Tapi Kayaknya Gue Eee Menurut gue Masih ada sesuatu yang lo tutupin sebenernya Tapi gak lo coba utarakan Itu biasanya Eee Gangguan mental yang Biasanya orang Akhirnya Lama-lama pendem 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 Lama-lama dia stress sendiri Itu yang menurut gue Oke Kalau dari situ boleh Menurut lo Lo udah di label seperti itu Ya ya Silahkan Maksudnya Ini Eee Gue berusaha untuk tidak subjektif Gue berusaha Itu Ini dari sudut pandang gue aja sih Gue mencerna dari semua cerita kalian Sebenernya sih gak apa-apa sih Kebetulan Gue juga punya om Yang Apa namanya Pernah bunuh diri juga Oke Itu tuh Waktu gue SD Oke Nah Apa namanya Eee Waktu gue SD gue ngeliat Padahal Dia tuh udah tua Udah tua Eee Apa ya Eh tapi maaf ya maksudnya Jangan Jangan Kita Kita Tukar pikiran Sharing Ini lebih ke sharing Ini lebih ke sharing Maksudnya gue juga gak mau Dicep kayak Ah Gampang banget lu ngecap orang mau bunuh diri Gitu Itu tergantung Neddy J di kolom komentar Ah iya Karena 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 Iya Karena itu berat banget buat gue Gue menanggung itu semua Karena kan gue yang Ngasih-ngasih Ngasih gitu Ya awalnya gue Gue mikir Kan gue waktu itu masih kecil Gue mikir Eee Padahal Ngomong gue tuh Gak keliatan kayak mau bunuh diri Gitu Eee Gue ngeliat Emang masalahnya gitu doang Terus Ya Ya udah Kenapa dia bunuh diri Gitu Semakin kesini Gue sadar Ternyata Semakin tua Emang Semakin Berat 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 Jadi gue gak bisa Eee Beraruh event Iya Oke oke Mengerti Oke 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 Yang merasa Berlaku diri Silahkan Angkat Wow Oke Gue salah Wow Boleh Eee Kamu Gantikan sama Mbak Oke Wow Wow Hahaha Hei Wow Tebakan gue salah Maaf ya Itu Base pengalaman gue bertemu orang Kan gue tadi jelaskan Oke Boleh sharing Tuker gak ya Tuker gak Dituker Oke Jadi Oke Sharing apa nih Kenapa Eee Tadi sih Tentang Daddy issue Daddy issue Eee Gue anak yang bukan dingin kan I see Oke Eee Jadi Sisi Gue adalah Menyayangi Mama Mama Udah gak ada Oke Dan ketika Malah Mama udah gak ada Itu Gue tau hal lainnya Bahwa ya memang Hmm Gue gak diinginkan apa sih Maksudnya gitu Jadi Pas Tahun lalu sih Kejadiannya tepatnya Akhir tahun lalu Berarti satu tahun ini Dan gue merasa Ya Tahun yang berat Ya Eee Setahun yang lalu gitu kan Waktu Ngobrol Kemudian Dibilang Eee Jadi mungkin gak sengaja sih Gitu Ya tadi Dari perkataan-perkataan Yang kita gak sengaja Kita gak pernah tahu Gimana orang menanggapinya Eee Karena ya masing-masing orang Gak punya daya mental sekuat itu Iya Atau daya iman tadi ya Ya Whatever we call it Iya Hahaha True Ya Eee Waktu itu dibilang ya Eee Waktu hamil besar Mama hamil besar Usia kandungan sekitar 7-8 bulan Itu sebenarnya Mama pun Itu Mau ngebunuh Jadi maksudnya Menggugurkan 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 Janin karena Ketahuan Eee Papa Selinggu Oke Eee Dan It was Not The only one Maksudnya Maksudnya itu Bukan hanya satu kali terjadi Dan itu berkulangan Kali terjadi Gitu Eee Jadi ya Almost dong Gitu ya Udah hampir dibunuh Dan ya Oke Dan kejadian yang lebih Menyakitkannya adalah Oke Ketika tahu itu Dan ketika tahunya lagi Adalah Gak diinginkan Gitu Ketika gue Dilahirkan Ya Papa gak dateng Yang dateng itu Opa Karena Berharapnya Ya gue lahir cowok Karena berempat Kakak-kakak gue cewek Oke Jadi Diharapkan gue cowok Dan ketika tahu gue lahir pun Karena ya tadi Bapak juga sebenarnya punya Selingguhan Dan ketika tahu gue cewek Ya gak ada Bahkan itu Gue lahirnya Otasi Maksudnya dilahirkan cesar Oke Jadi butuh persetujuan Dari pasangan pastinya Itu akhirnya Upa gue yang mendatangani Karena Papa gak mau dateng So I was living my life for 23 years Because Without knowing that I'm unwanted child Dan ketika tahu itu Ya Selama ini Merasa kayak Ya Unworthy lah Jadi semua hal disitu Merasa ya Unworthy Gitu Maksudnya Ngapain gue Ngapain gue ada Ngapain gue exist Sampai saat ini Dan Ya Itu Makin Bertama-tama dengan Berbagai hal yang Ya mungkin sederhana gitu Jadi pemikirannya itu Sederhana bahwa setiap orang Ya punya masalah Makin itu memberatkan Sebenarnya karena gue belajar psikologi Gue parah bahwa Ya masing-masing orang punya masalah Gitu Masing-masing orang punya Cara untuk Menyampaikan itu Gitu Jadi kayak Eh lah Banyak orang juga lah Yang juga Bahkan lebih susah dari lu Gitu Ngapain sih lu harus Menunjukkan itu Dan gue keep itu Lama Itu sendirian Dan itu makin Kalau lu Dalam kondisi The lowest point Lu kayak punya monster Dalam pikiran lu Yang bahkan Monster itu selalu Ngintip lu Dari setiap sisi Yang kalau lu Ada titik cerah Lu maksudnya Hari ini kayaknya Lu seneng deh Gitu Gak juga Pasti akan dibilang Lah lu gak pantes lah Ngapain Lu juga gak akan Bahagia-bahagia amat Emang lu siapa Itu konyol sih Maksudnya Sampai pertanyaan-pertanyaan Kaya Lu siapa sih Emang mau ngapain Mungkin yang kayak orang bilang Ya iyalah Ya udah dikasih hidup Lu bersyukur dong Gitu Atau lu punya semua lho Apa I have nothing Gitu Dan gue Waktu itu akhirnya Ketika Gue Berdorong sama Ya temen-temen Gue Belajar psikologi Waktu itu konyol Gue rasanya konyol Tapi akhirnya Oke Itu Gue akhirnya mencari psikolog Oke Bertolongan profesional Untuk itu Dan ketika cerita Gue merasa lebih Merasa Oke Ya relief Dan itu Itu adalah caranya Menurut gue Tapi butuh waktu Sampai di point Menyadari Ya gue butuh bantuan profesional Untuk setidaknya Karena di bantuan profesional pun Yang ditanya Emang mau cerita apa Ya gak ada Bingung Gue mau mulai dari mana Kalau memang Temen-temen yang mungkin Kalian lihat Apa sih Ini orang punya cerita apa Ya Gak ada Point Gimana lu bisa mulai Selain Kalau udah kondisi kayak gitu Lu nyari bantuan profesional Ya waktu itu gue Gak tau udah berapa bulu pil Gue coba untuk Ya Self harming lah Intinya Self harming untuk Ya udah Bodo amat lah I have nothing to Di Vivo Wow Wow Di point itu Dan itu mungkin Itu bukan sesuatu yang Mungkin ada orang yang pikir Ya itu mungkin gak Seperti sebesar itu Jumat 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 Yang tadi lu bilang Iya Boleh tau Kalau pas itu Ngapain sih Sampai Mencoba bunuh dirinya Sel harming Ya sel harming nya Tadi Minum pil Gue gak tau berapa banyak Setiap hari pasti gue coba Alasannya Sebenernya kalau misalnya temen-temen ada yang nanya ya Pengen tidur aja sebenernya Tapi sebenernya itu In purpose In purpose In purpose Tapi lu pernah sampe udah gak Enggak 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 Karena gue mencoba Sebenernya itu Gue lagi Cari Ya sel harming nya ya Entah Ya you know Misau Gunting dan sebagainya Ya Ya I try everything That's why I I said that Suicide is Maybe it's The end It's the end Of way But It's not the way to End I don't know Tapi itu benar sih Ya Oke Semuanya terimakasih 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 Pengalaman gue saat mengikuti ini Gimana ya Sungguh tidaklah enteng Dan bukan perkara yang sepeleh Dimana Setiap orang punya ceritanya masing-masing Punya masalahnya masing-masing Punya kekuatan mental Kekuatan pikirannya masing-masing Jadi Itu sama sekali tidak Boleh disepelekan Dan Semoga Dengan adanya video ini Kita semua Gua Kalian yang nonton Bisa lebih aware Dengan teman-teman Atau saudara kalian Saudara kita Teman-teman kita Yang Yang ya Yang terkait dengan depresi Dan Kalau ada Dari kalian yang Merasa kalian tuh Eh gua lagi depresi nih Ya kalian Jangan ragu Jangan malu untuk Coba minta bantuan Keprofesional Kayak psikolog Atau apapun lah Gitu Jadi itu aja sih Thank you Keprofesional 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 Keprofesional